assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya rohim di channel madu baternak tujur ya teman-teman kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara packing madu yang ukuran 10 kilo atau mungkin 10 liter kemasan segini yang aman agar tidak pecah tidak pocor, selamat sampai tujuan bagaimana tips cara packingnya simak terus video ini teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu agar channel saya bisa berkembang dan saya juga bersemangat untuk membuat konten-konten bermanfaat lenyok, yang pertama kita sediakan gerdus yang masih bagus ya, usaha gerdusnya itu kangkang ya kangkang itu maksudnya itu masih kokoh masih kokoh, jadi yang kedua juga ini buat teman-teman tutupnya kita kasih plastik ya kalau ciri ken seperti ini, saya kasih plastik buat penahan, supaya tidak ada cairan madu yang keluar yang ketiga kita ukur ya ukur sesuai dengan lebar dan panjang dari ciri kennya disini kita menggunakan ciri ken yang 10 liter atau 10 kilo disini panjangnya kurang lebih tadi saya ukur ada 27 ya, panjang 27 untuk lebar sendiri tadi kurang lebih ada jangan nge-press ya teman-teman kita lebihin 1 cm atau setengah cm jadi saya tadi lebihin 16,5 ya ini lebarnya 16,5 panjangnya 27,5 cm setelah kita belah kita ukur ya teman-teman nanti kalau sudah kita belah kita ukur wujudnya akan seperti ini teman-teman ini kita sambung ya teman-teman ini kita pakai sambungan ya itu itu sambungannya ini 27 cm ini 16,5 ini 27 ini 16,5 cm yang di tengah kita sambung caranya seperti ini biar aman jadi di tengah kita lakban terus yang agak ada potongannya kita lakban menyilang bagian luar pun sama seperti ini ya usahakan bagian yang lebih keras ini berada di luar jangan yang ini ya kita buat penutup yang di bawah tadi saya sudah menggarisi kalau sudah jadi kita gabungkan teman-teman cara gabunginya seperti ini kalau saya ini yang tadi kita juga lakban setelah sini karena ini nanti buat penutup yang di bawah ini kita kasih lupa nanti kalau sudah jadi seperti ini bagian bawah kita lakban dulu ini sebelum kita packing kita cek kembali jangan sampai ada yang salah ini ya nah seperti ini teman-teman kita pencengkan kita lakban teman-teman jadi kita lakban muter di atas terus muter sini ya buat mengencangkannya terus ini salah satu tujuannya adalah supaya nanti kalau terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ada penekanan pas barang mungkin kita dibalik seperti ini ini pasti kan ada udara yang akan naik ke sini ya udara yang menekan ke tutupnya kalau kita kasih lakban seperti ini insya Allah tutupnya tidak akan lepas ya teman-teman tipnya selanjutnya kita menggunakan plastik ya ini plastik ukuran besar ya terus kita lakban tutupnya ini tutupnya sebelah sini saya masukkan bisa dilihat ya ini saya masukkan sedangkan yang ini tidak ini salah satu tujuannya agar bisa menahan kalau ada tekanan dari atas ini buat apa ya buat menahan tekanan jadi gerus ini akan popoh begitu pun sama sebaliknya di dari sini pun sama ini kita masukkan ya oke teman-teman jadinya kurang lebih seperti ini ya untuk tip selanjutnya adalah kita menggunakan kandi teman-teman atau karung ya ini karung sesuai dengan ukurannya usahkan yang bersih dan jangan yang bau ya oke jadi seperti ini teman-teman tinggal kita kasih alamat ya alamat tujuan nah ini tujuannya kita dikasih karung seperti ini nanti supaya kurirnya itu megangnya mudah tapi kalau kita hanya menggunakan gardus saja gak ada karungnya itu akan mempersulit pengiriman dan nanti bisa kebalik-balik usahakan dikasih tanda panah ke arah ke atas biar nanti mereka gak sembarangan naruh barang kita naruh madu kita oke kurang lebih seperti itu teman-teman tips untuk packing madu kemasan besar ya menggunakan gardus yang aman bila teman-teman menyukai video saya ini jangan lupa klik like kalau ada pertanyaan silahkan kalian komentar di video saya ini dan jangan lupa klik subscribe agar saya lebih bersemat untuk membuat konten-konten video lainnya yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan kalian moga channel ini bisa bergembang dan memberikan manfaat yang banyak buat teman-teman terutama tentang perleban madu atau tentang madu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati